Terima kasih yang masih bersama kami di Arak News. Persekapas Pasuruan menjelang kompetisi Liga 3 Jatim yang akan digelar pada awal Desember mulai melakukan uji coba di Stadion Pogarbangil untuk memantapkan pemain ini. Namun, pemain pelapis yang dimiliki masih kurang maksimal sehingga perlu mencari pemain baru yang memiliki kemampuan lebih. Gelar uji coba tim Persekapas Pasuruan di Stadion Pogarbangil, Kabupaten Pasuruan untuk melihat kemampuan pemain menghadapi tim lain. Dengan sebagian pemain lama yang dipertahankan untuk memperkuat, dengan memadukan pemain baru masih kurang maksimal menghadapi Liga 3 nanti, meskipun kerangka tim sudah terbentuk. Untuk melengkapi kerangka tim, pelatih Persekapas akan terus mencari pemain baru, pasalnya pemain-pemain asal Pasuruan banyak diambil klub luar. Kita masih banyak kekurangan, terutama materi pemain. Dan untuk kerangka tim memang sudah ada, tapi penggantinya ini, penggantinya kita yang caranya sulit. Karena yang maksimal sudah diambil tim lain gitu. Apalagi anak-anak pasuruan si Yudah pada keluar. Jadi targetnya gimana ini untuk melengkapi ini? Kita cari, kalau kita mengandalkan anak-anak yang per-prof itu mungkin ada 1-2 lah ya. 1-2 yang mampu. Begitu juga Klubu Pasuruan United sebagai lawan uji coba Persekapas Pasuruan, masih membutuhkan pemain baru untuk melengkapi kerangka tim dengan seleksi pemain masih dilakukan hingga saat ini. Pemain-pemain yang sudah di-target di klub ini? Dari kerangkanya kan ini 50-50 ya. Karena yang kemarin sudah dengan kita dan ada pertambahan-pertambahan baru, tentu kita juga sudah sangat siap kerangka tim. Terangka tim memang kita tinggal bagaimana pemain-pemain kehabis sudah bisa naik di level yang sangat kita harapkan. Sisa waktu yang ada, jelang Liga 3 bergulir. Kedua klub asal Pasuruan ini akan terus berburu pemain untuk melengkapi kerangka tim. Selain itu akan menggelar uji coba untuk mematangkan pemain. Dari Pasuruan, Zia Ulhaq, Arek TV melaporkan.